Jadi tersangka, Veronica Koman malah bangga dan menantang Republik Indonesia. Ditulis oleh Ahmad Maulana SDC Word.com Halo, Assalamualaikum. Dengar suara JJ lagi di channel TV Jurnal. Sepertinya ini adalah PR besar bagi kepolisian Republik Indonesia. Karena penetapan status tersangka tak membuat Veronica gentar, melainkan justru bersikap sebaliknya, yaitu merasa bangga bahkan seperti menantang Republik tercinta ini. Polisi menetapkan Veronica Koman, VK, sebagai tersangka kasus provokasi asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Serta, bekerja sama dengan Interpol untuk memburu Veronica Koman yang tengah berada di luar negeri. Dilansir dari SIADN Indonesia, Kapol Dijatim Irjen Polisi, Luki Hermawat, menyampaikan pihaknya mengawasi keberadaan Veronica di Jatim sejak Desember 2018. VK, Veronica Koman, sangat aktif dan setiap kejadian, kalau kita cek file di Jatim setiap ada kejadian terkait masalah Papua yang bersangkutan selalu ada di tempat. Seperti pada bulan Desember 2018. Kata Irjen Polisi, Luki Hermawat, pada Rabu 4 September. Desember 2018, Veronica memang berada di Jatim. Saat itu ia sebagai pendamping sekaligus kuasa hukum 300-an mahasiswa Papua yang tengah menggelar aksi peringatan ulang tahun Papua Barat ke-57 di Surabaya. Aksi tersebut berujung kontrokan antara mahasiswa Papua dengan sejumlah anggota ormas. Akibatnya, 16 mahasiswa mengalami luka-luka. Puntutnya, ratusan mahasiswa Papua kemudian diamankan ke Papua Restaba Surabaya pada malam harinya. Luki mengatakan saat itu Veronica juga diduga membawa dua orang wartawan asing dari Australia ke Surabaya. Namun ternyata dua wartawan asing tersebut tak memiliki dokumen atau izin melakukan peliputan. Kata Luki, dia membawa wartawan asing dua orang dan waktu itu bisa kami cegah yang wartawan asing tanpa dokumen untuk melibut. Pada Agustus tahun ini, meski tak sedang berada di Surabaya, Veronica aktif menyebarkan informasi yang berkaitan dengan insiden asrama mahasiswa Papua di jalan kalasan Surabaya melalui akun Twitter pribadinya, ad Veronica Koman. Oleh semenilai informasi tersebut sebagai upaya provokasi untuk memanaskan situasi. Setidaknya ada lima cuitan Veronica yang dianggap melakukan provokasi tersebut. VK ini adalah orang yang sangat aktif, salah satu yang sangat aktif yang membuat provokasi di dalam maupun di luar negeri untuk menyebarkan hoaks dan juga provokasi. Cuitan Veronica di Twitter yang dinilai polisi sebagai provokasi tersebut diantaranya, yakni perihal penangkapan dan penembakan mahasiswa di asrama jalan kalasan Surabaya beberapa waktu lalu. Menurut Irjan Luki, ada lagi tulisan momen polisi mulai tembak ke dalam ke asrama Papua total 23 tembakan termasuk ke sermata. Anak-anak tidak makan selama 24 jam haus dan terkurung disuruh keluar ke lautan masa. Kemudian ada lagi 43 mahasiswa Papua ditangkap tanpa alasan yang jelas, lima terluka, satu kena temakan gaser mata, dan semua kalimat-kalimat selalu diinikan, terjemahkan dengan bahasa Inggris. Lalu ada pula cuitan Veronica yang menyebarkan seruan aksi dan mobilisasi masa agar turun ke jalan di Jayapura, Papua. Cuitan tersebut kata Luki juga dilontarkan Veronica dengan dua bahasa. Kata Irjan Luki, dia mengatakan ada seruan mobilisasi aksi monyet turun ke jalan untuk besok di Jayapura. Ini tanggal 18 Agustus, ini ada medianya dan memakai bahasa Inggris. Kami akan kerjasama terutama dengan Interpol, ada tahapan-tahapan, kita akan layangkan tersangka kalau perlu ada red notice, kita akan berkoordinasi selanjutnya. KTP WNI namun sepertinya keluarganya banyak domisil di luar negeri. Ini banyak sekali kami putuskan bahwa saudara VK kami tetapkan menjadi tersangka dan ini salah satu yang sangat aktif melakukan provokasi sehingga membuat keonaran. Ini pasalnya berlapis, yaitu UU ITE, UU I tahun 1946, dan Undang-Undang 40 tahun 2008. Namun sepertinya Veronica justru merasa bangga dan bahkan balik menantang RI. Hal tersebut terlihat dari cuitan pasca penetapan dirinya sebagai tersangka yang tetap bergeming seperti cuitan sebelumnya. Tak segedar itu bahkan Veronica juga malah seneng aja meretweet kabar tentang penetapan tersangka atas dirinya. Kemanggaan Veronica sepertinya bukan tanpa sebab atau segedar kegilaan tak jelas seperti yang biasa dilakukan Bani Tolol dan pemimpinnya. Besar dugaan hal itu dipicu beberapa alasan sebagai berikut. Pertama, Veronica bangga karena berhasil naik level. Dalam dunia, Veronica menjadi tersangka bisa saja seperti mendapat semacam medali yang dalam imajinasi yang terlangkai di benaknya bila kemudian Papua merdeka. Maka bisa dipastikan dirinya akan turut menuai rejeki besar bersama dengan Bani Wenda dan kawan-kawan. Misalnya, sebagai elit pemerintah negara Papua. Kedua, dengan kejadian tersebut Veronica justru merasa sukses dalam misi yang diembannya. Nah, sejak awal memang bertujuan ingin merauh perhatian dunia. Maka tak heran bila media yang digunakan adalah Twitter karena memang memiliki kelebihan menuju ke sana. Juga tak heran bila kemudian Mincominfo menginformasikan bahwa sumber penyebar hoax terdeteksi berasal dari 20 negara termasuk Eropa dengan setidaknya 555 ribu URL atau kanal yang digunakan untuk menyebarkan hoax yang lagi-lagi paling banyak menggunakan Twitter. Ketiga, posisi dirinya yang jauh lebih menguntungkan dalam kancah pertarungannya dengan Indonesia terkait Papua seolah-olah dirinya berada di tempat gelap tak terjangkau bebas ciduk sementara Indonesia terang, benderang, dan mudah diserang. Keempat, ketegasan Indonesia memang masih butuh banyak pembuktian seperti contohnya Rizik yang begitu memuakan seruannya terhadap Jokowi sebagai presiden namun tetap aman-aman saja. Pun di dalam negeri, para elit politik tetap bebas bercercau tentang hal terkait namun juga masih aman-aman saja. Dan bila hal ini tak segera diantisipasi serta ditindak lanjuti secara lebih serius hanya tinggal menunggu waktu untuk pihak luar ikut campur termasuk PBB yang berdasarkan komentar terakhir tentang Papua sepertinya makin terlihat ngotot untuk ikut berkubang. Save NKRI, save Papua Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar Like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa nalias secara lebih lengkap di laman seward.com Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!